Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel Alvarimek Oke nih jadi di kesempatan kali ini saya pengen jawab pertanyaan yang ada di Facebook nih temen-temen ya jadi disini ada yang tanya di salah satu grup yang saya ikuti juga yaitu Ken Master Pro Indonesia yang dan yang tanya ini namanya Bambang Nah jadi Mas Bambang ini tanya minta saran mengekspornya cuman sampai segitu aja nggak bisa sampai habis Nah jadi dia ceritanya itu ngekspor tapi enggak sampai habis itu yang enggak full gitu jadinya enggak kesimpan ke galerinya anak disini saya pengen menunjukin kenapa kok bisa gitu dan bagaimana caranya untuk mengatasinya jadi bagi kalian yang mengalami hal yang sama seperti Mas Bambang ini kalian bisa ikuti aja tutorial kali ini Oke nah jadi pertanyaannya itu gimana langkah awalnya kalian itu ngekspornya tangan ya Nah jadi misalnya kalian ngekspor dengan resolusi GHD 1440p dan laju pingkainya 40 gitu ya misalnya ya Nah jadi itu kalian harus melihat dari sisi sininya juga temen-temen ya dari sisi informasi kemampuan perangkat kalian kalian bisa lihat di bagian pengaturan sini klik kemudian kalian masuk ke informasi kemampuan perangkat Nah di sini kalian bakalan lihat informasi kemampuan perangkat kalian yang ada di Ken Master ini Nah kita bisa ngekspor sampai 1440p yang tadi kalian lihat ya sesuai kemudian disini contoh jumlah lapisan video Jadi kalau kita pakai settingan resolusi yang akan kita ekspor 1440p itu dua lapisan Nah jadi kalian nggak bisa pakai tiga lapisan gitu ya jadi harus dibawahnya misalnya satu atau dua gitu ya tapi kalau kalian yang ngotot tiga kali itu ya kalian bisa pakai yang 1080p ya untuk contohnya kita langsung aja praktek nah misalnya disini kan lapisan utama nih ya ini enggak dihitung ini menurutama atau media utama jadi lapisan itu yang disini ya klik lapisan kemudian media nah misalnya kalian pengen tambahin apa ya ini nggak bisa disini saya mau tambahin di sini ini kemudian kalian mau tambahin juga lapisannya lebih dari satu gitu ya Captur ini juga saya tambahin nah disini kan otomatis ada dua lapisan kan ya kalau kalian tambahin lagi tiga gitu ini nggak meskipun kalian efek gambaran ini juga dihitung lapisan ya jadi jangan sampai salah juga kemudian disini misalnya saya mau tambahin film disini ya nah disini hitungannya ada tiga gitu ya Nah jadi kalau kalian export jadi jangan sampai GHD soalnya yang tadi kita lihat settingannya GHD itu hanya bisa dua lapisan jadi kalau memang ngotot tiga kalian bisa pakai yang FHD dan kalau memang masih nggak bisa dengan teman-teman ya itu kemungkinan ya memori kalian yang buat nyimpan video ini itu kekurang atau ya enggak enggak cukup gitu loh ya Jadi kalian hapus-hapusin dulu yang nggak penting Oke Oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like comment dan subscribe bye see you next video